kenapa harus trading manual sementara sudah ada robot untuk mempermudah ini keren 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 pengen dong ditestimonikan member yang member di DMX yang sudah BEP waduh banyak banget sih halo master estimasi pemula bisa sampai expert untuk trading forex berapa lama halo Sobat Render dimanapun ada berada selamat datang kembali di channel DMX Oficial tentunya bersama saya kembali Widyan Cemomad Khafi dan saya Son Son di segmen kemunanya Mentor Menjawab woi siap di episode kali ini episode berapa keempat keempat ya episode keempat dan teman-teman udah pada banyak sekali yang nanya nih gitu kan ya seperti biasanya oke kita akan langsung ke pertanyaan aja coach ya untuk memusikkan waktunya oke boleh ya ini banyak banget cukup bagus-bagus juga pertanyaannya bentar ya betul-betul boleh-boleh coba dipilih dulu coach oke nah ini bagus nih untuk basic sih dari bus V underscore FX sumber news yang valid biasanya dari mana master oh oke sumber news yang valid biasanya dari mana master oke ini bagus banget ya mungkin akan saya jawab ya boleh-boleh ada beberapa source atau sumber news atau ya apa untuk analisa fundamental ya khususnya gitu kan kalau saya biasanya yang paling basic banget nih yang paling basic banget dan biasanya itu dipakai di seluruh apa orang-orang trader forex khusus nih itu kan ada websitenya yaitu forex factory itu khusus untuk trader-trader forex gitu kan jadi teman-teman bisa buka juga tapi ya ada kendala untuk apa forex factory ini di Indonesia gitu kan jadi harus menggunakan server VPN tuh betul jadi harus ada alat bantunya lah gitu-gitu sih nah tapi teman-teman gak usah khawatir gitu kan ada masih ada beberapa referensi source atau sumber untuk data fundamental kita gitu kan salah satunya yaitu yang biasanya saya pakai juga di investing.com gitu nah ini kalau misalkan untuk website investing.com termasuk ada aplikasinya juga ada aplikasinya juga ya iya betul termasuk ada aplikasinya juga nol tv juga bisa dimunculin aplikasinya nah betul-betul-betul kayak gitu nah investing.com ini ini lebih mencakup seluruh sih keseluruhan baik apa yang tradingnya di saham di forex, di kripto ini semuanya sumbernya fundamentalnya itu dari investing.com ini kayak gitu kan jadi lebih universal kalau investing.com ini kayak gitu nah ada pun mungkin yang lebih expert lagi ya mungkin tambahannya ya bisa pakai CNBC Bloomberg CNN itu lebih high end lagi kayak gitu dan ditambah lagi kalau misalkan kalau mau pakai Bloomberg itu harus bisa bahasa Inggris sih betul kayak gitu tapi ya untuk sekarang kan udah ada translator betul-betul jadi bisa lah kayak gitu mungkin ada tambahan mungkin satu lagi sih dari MyFXbook itu juga ada itu juga ada aplikasinya sama dan bisa dimunculkan notifikasinya cuman itu tadi tiap-tiap tiap-tiap source itu selalu membedakan antara angka rilisnya gitu nah itu yang paling biasa harus kita perhatikan karena sekelas forex factory pun biasanya mereka tuh ada yang namanya perubahan di hasilnya revisi dan itu tuh sangat sangat-sangat memberikan ya kita efek lah contoh kayak gini ya kok hasilnya positif ternyata UST positif ya ternyata Amerikanya XL USTnya terbang nah itu biasanya ada sedikit-sedikit revisi di berita-berita sebelumnya gitu dan kita harus lebih-lebih cross-check ulang lagi nah itu itu bener untuk tips dari analisis fundamental ya dan mungkin rata tambahan sedikit ya kalau dari saya sih ini agak nyeleneh sih tapi cukup lumayan kepake juga temen-temen yaitu bisa gunakan Twitter Twitter juga betul gunakan Twitter juga bisa gitu kan disana ada beberapa akun-akun Twitter yang emang biasanya suka ngasih info ngasih info contoh tadi investing.com itu biasanya suka ngasih juga lalu ditambah lagi Bloomberg tinggal follow-follow aja lalu tinggal aktifin notifikasinya kayak gitu dan mungkin kalau mungkin untuk zamannya Donald Trump dulu itu penting banget itu penting banget Twitter itu ya bener-bener nah itu sih semoga menjawab ya semoga terjawab dan semoga membantu temen-temen oke next question oke lanjutnya ya boleh dari Azriel underscore Adrian trading itu enaknya pake lot berapa hmm oke menarik tuh trading itu menurut saya pake lot berapa enaknya itu adalah ya sesuaikan dengan modanya ya kalau misalkan lot tuh kita gak mungkin kalau misalkan disebut lot berapa yang paling enaknya kalau saya pribadi sih 0,5 0,3 itu udah cukup 0,3 sampai 0,5 udah cukup menurut saya pribadi ya atas apa namanya ya kebutuhan pribadi sehari-hari gitu ya 0,3 sampai 0,5 itu udah cukup nah tapi kan disitu tuh harus menopang juga modal yang cukup betul dan sekarang saya trading menggunakan modalnya 20 ribu atau 200 jutaan dimana 0,3 sampai 0,5 itu udah cukup cukup banget sih gak terlalu besar gak terlalu kecil juga dan hasilnya pun alhamdulillah positif kok ke psikologi ke psikologi aman ya gitu karena saya pikirkan begini pikirkan situ 5 ribu ya bilans 5 ribu itu 5 ribu atau 50 juta itu 0,1 0,1 nah 10 ribu bilans 10 ribu itu 0,2 sampai 0,3 gitu jadi makanya di 20 ribu itu saya pakenya 0,3 sampai 0,5 jadi itu udah worth it banget dan udah cukup hasilnya pun cukup lah enak banget kita trading gak usah jor-joran cari 2-3 momen tuh udah dapetnya lumayan banget 400 dolar 500 dolar itu sehari kalau misalnya gak ada momen ya gak masalah toh hasil kemarin pun belum habis gitu bener-bener dibandingkan kita modalnya-modalnya modalnya kecilnya modalnya kecil kita targetnya harus trading terus setiap hari itu capek capek banget capek banget gitu nah itu sih jadi ya untuk kesimpulannya ya trading itu enaknya pake lot berapa sebenarnya menyesuaikan dengan modal ya atau balance-nya gitu kan ya tentunya kita gak ini juga ya apa semakin besar modal ya semakin enak juga sih iya betul nah kayak gitu maksimal juga hasilnya kayak gitu itu sih semoga membantu ya dan jawab oke next question nih mungkin saya akan pilihkan nih ya oke coba ini banyak banget sih yang menarik ya ini saya mau sortir oke ini dari lebih baik SL atau cut loss tolong penjelasannya master oke lebih baik SL atau cut loss ya ini yang pertama ya kita harus baik lagi ke tradernya masing-masing gitu kan kalau saya pribadi kalau saya pribadi nih gitu kan biasanya menyesuaikan dengan kondisi market jujur aja gitu kan biasanya apa dengan kondisi market menyesuaikan dengan kondisi market kayak gitu contoh misalkan seperti apa menyesuaikan kondisi market contoh misalkan ada release news gitu ya ada release news mau kita ada open posisi lalu mau menjelang ada release news tapi masih ada plottingan kayak gitu kan ya nah itu biasanya saya pribadi gitu kan lebih memilih untuk cut loss cut loss manual kayak gitu itu sih jadi ada beberapa perbedaan juga ya gitu kan kalau rekomendasi saya biasanya untuk yang masih awam gitu kan untuk yang masih awam pakai SL pakai SL gitu kan tapi kalau misalkan nanti udah udah mengerti nih kayak gitu kan nanti udah bisa belajar juga seperti apa seperti apanya untuk market structure-nya gitu kan ya nanti si SL itu gitu kan bisa SL-nya SL manual yaitu cut loss ya betul kayak gitu jadi cut loss-nya itu ya udah break out contoh misalkan lalu setup-nya udah gak masuk kayak gitu kan itu wajib banget gitu kan harus buru-buru segera di cut loss seperti itu gitu sih mungkin ada tambahan dari Coach Johnson ya kalau saya sih itu tuh antara stop loss atau cut loss itu sebetulnya gimana kita tripe trading-nya ya betul lah itu karena gak semua entry itu harus pakai stop loss kadang-kadang ketika kita menemukan market yang divergen itu biasanya kita ya untuk stop loss itu agak jauh jadi lebih baik kita lebih ke cut loss aja ketika emang divergen-nya sudah invalid gitu dan tentunya itu juga mempengaruhi dari balance balik lagi ke balance lagi betul banget kayak gitu kan jadi ya menyesuaikan lagi dengan balance kalau misalkan masih dirasa masih aman untuk kita tanpa stop loss terlebih dahulu ya boleh silahkan-silahkan aja kayak gitu oke mungkin itu ya semoga membantu dan semoga menjawab tentunya itu dipelajari juga ada di buku ini buku Didimax Education Center disana ada banyak sekali referensi-referensi money management yang baiknya seperti apa gitu kan bahkan tadi lotnya yang bagus dari balance 10 ribu misalkan dan balance-balance lainnya ada di buku disini itu semuanya sudah dijelasin kayak gitu baik cara cut loss manualnya pun disini ada kayak gitu oke itu ya semoga membantu dan menjawab oke next master bagusnya pertanyaannya dari sylvie bilkis muhamah sylvie bilkis muhamah kenapa harus trading manual sementara sudah ada robot untuk mempermudah ini keren kenapa harus kenapa trading manual jadi pertanyaannya gini pertanyaannya gini kenapa harus ada pilot ketika pesawat pun bisa pakai autopilot jadi dibalikin emang berani kita terbang pesawatnya pilotnya gak ada terus pakai autopilot terus kan musik saya sama kan autopilot juga itu tetap harus ada camur tangannya dari pilotnya sendiri kan gitu jadi seperti apa ya yang menurut saya itu seperti gini ada tesla mobil tesla mobil tesla itu sudah bisa mengemudikan sendiri tanpa adanya apa ya tanpa adanya dikemudikan jadi ada satu review juga nih si drivernya sampai tidur waduh drivernya sampai tidur bener-bener tidur dan dia cuma nge-setting tujuannya doang terus apa gimana ada juga yang menurut saya ada yang menurut saya ada juga yang malah jadi apa jadi error ada ngebug dia tuh ngebug bencana betul kalau jadi ngebug malah jadi bencana dan malah jadi keselakaan itu jadi robot pun ya yang namanya robot robot pun harus sama kita kelola sendiri gitu kita mesti paham dulu apa sih logiknya gitu kita tuh harus tahu kondisi market yang emang harus atau dan bagus dikasih robot sama kondisi market pada saat jelek robot itu di market tersebut jadi kita pun harus bisa trading manualnya ketika udah bisa trading manual ya silahkan pakai robot juga gak masalah cuman setahu saya robot itu ya robotnya trading itu sama seperti robotnya pembuat mobil tentu harus ada mekaniknya untuk meoperasinya jadi mekaniknya mekaniknya mekanik robotnya dia tuh paham ketika robot itu akan error maka robot itu akan dimatikan dan diperbaiki dan dioperasikan manual dulu sama robotnya juga sama ya ditraining juga robot yang sistemnya averaging ketika sudah terlalu banyak levelnya level untuk averagingnya maka robot itu akan dimatikan dan dioperasikan secara manual gitu loh jadi ya silahkan pakai robot cuman selama ibu bapak gak paham itu apa itu training forex saya yakin robotnya pun ya sama gak akan ngasih apa-apa nah itu ya jadi ya kita sebenarnya robot itu untuk mengautomatisasi saja iya betul otomatisasi saja secara logika yang kita buat contohnya kayak gini kita punya roast 13 ke 34 13 yang 34 kita buy nah roast tadi dia dilogikan kepada robot dan robot itu akan mematuhi aturannya gitu nah kalau manual kalau manual kita tahu nih market startway pasti M aja leg ya kan market startway pasti M aja leg jadi gitu nah ketiga kita paham nih kita bisa baca suatu apa suatu marketnya akan startway tapi robot dia gak akan tahu startway ketika dia nyilang yaudah baik terus nyilang lagi cut loss saya lagi gitu aja terus bener gitu jadi ya pasti ada kalau bisa manual kenapa gak manual harusnya kayak gitu gitu nah itu sih robot itu kan lebih ke ya kapanpun ya ketika ada rusnya di entry tapi kalau manual ya gimana mood kita aja kita mood hari ini yaudah trading kita yang gamut yaudah iya bener nah itu sih ya trading juga kan bukan apa ya bisa dibilang bukan mainan gitu kan pakai uang beneran gitu kan pakai uang asli bukan pakai daun gitu kan jadi kita harus bener-bener ekstra hati-hati gitu kan yang tadi yang namanya market gitu kan itu ya sifatnya kita gak tahu kayak gitu nah itu sih jadi ya untuk kesimpulannya kalau misalkan mau pakai robot ya silahkan tapi tetap harus tahu dulu gitu kan dasar dan teknik atau metode atau logiknya yang diberikan robot tersebut gitu sih oke bagus banget ya tadi semoga membantu dan semoga menjawab ya next kita ke pertanyaan berikutnya boleh pilih yang mana oke sebentar ya bagus-bagus ini ya bagus banget banget ini jadi bingung juga bagus yang banyak banget gitu jadi kita pun harus bener-bener tambah lagi kalau misalkan ada yang menanyakan kayak gini tontonnya saw malam-malam bergerak kemana ini gak bisa kita jawab soalnya ini kan tappingnya rakunnya uploadnya telat sedangkan sawnya udah gerak duluan kalau misalnya yang jangka panjang baru boleh kayak kemarin 2023 saw kemana itu bisa gitu itu kan informasi dan analisa untuk kedepannya 2023 2023 dan alhamdulillah udah kejadian kemarin naik banget eh tadi malam naik banget iya betul-betul kayak gitu oke udah ketemu oke nah ini nih ini mungkin untuk teman-teman yang awam ya dari Aurel Zefania underscore bagaimana cara mengatur waktu untuk trader yang sibuk yang tertinggal arahan dari mentor katanya kayak gitu kalau misalkan itu gak perlu khawatir ya karena kan jadi itu tadi trading fleksibel dan 24 jam ya kalau misalkan saya tertinggal dari mentor terus gak apa-apa gitu bisa naik signal lagi aja ya naik signal lagi aja gitu jadi pokoknya trading itu jangan dibawa pusing gitu karena kan kita tujuan trading itu adalah pengen adanya apa ya pasif income ya pengen adanya pasif income dan uang kita tuh gak gak diem di bank gitu dan gak abis dan gak abis juga dan ada yang trading yaudah kita yang namanya pasif ya segimal kita moodnya aja dan segimal kita apa ya namanya itu luangnya gitu kan apalagi kita tuh disini ada yang namanya trading advisor betul trading advisor ini ibu bisa menginfokan ke trading advisor kami ketika ibu sibuk hari ini saya ada sibuk nih rapat jam 9 sampai jam 12 gitu kalau misalkan kita gak boleh entry kan gak boleh gitu tapi mungkin ibu bisa memberikan notice lebihnya kalau misalkan ada open posisi saya skip dulu aja gak apa-apa seperti itu enak atau misalkan ini saya lagi di jalan kalau misalkan ada open posisi boleh telpon saya ya gitu nah itu itu bisa kayak gitu jadi trading advisor kami itu kira-kira dibasukin juga ke grupnya ke grup DECnya dan dari situ ya kalau ada signal bisa diikutin gitu jadi bapak ibu gak mesti mantau chart gak mesti mantau grup WA gak perlu gitu ibu cuman perlu grup WA kita ya di SDEC signalnya itu dipin di atas udah gitu notifnya dibedain pasti pasti jadi notice jadi ketahuan tuh gitu kan oh ini dari grup signal ini mah di grup signal betul dan atau juga ya bisa tadi minta bantuan dari temen-temen trading advisor kita kayak gitu bisa by phone boleh kayak gitu ya kayaknya gak akan mungkin juga sih kan misalkan seseorang sibuk banget 24 jam betul gak mungkin juga ya pejabat apa ya itu ada ya sekelas presiden juga kayaknya gak ada istirahatnya ya ada kok gitu sih jadi itu tadi sih kalau saya sih mikirnya orang sibuk tuh gak ada ya maksudnya mikir situ gak ada kata sibuk di dunia ini tuh yang ada masa prioritas aja betul-betul mungkin ya ada nyempetin diri lah gitu kan atau apa gitu kan itu bisa kan sudah ada SL dan TP nya juga betul oke gitu ya semoga membantu dan menjawab ini udah habis waktunya oh belum oke siap kita lanjut lagi pengen dong ditestimonikan dari Sandi Okta 89 Sandi Okta pengen dong ditestimonikan member yang member di DMX yang sudah BP waduh banyak banget sih oh banyak banget sih banyak banget sih tapi ada ya kontennya ya ada itu di YouTube juga banyak kok ada ya iya ada kok kalau misalkan testimoni testimoni member yang sudah BP ada banyak banget gitu ya atau salah satu boleh deh salah satu member kami yang aktif banget itu Pak Purwawannya itu boleh di chat aja ke beliau gitu ya boleh 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 chat aja langsung ke membernya apakah benar sudah BP gitu ya jadi jangan kita yang ngomong ya kalau kita testimoni tuh takutnya promo jualan gitu kita yang kasih kita yang kasih screenshot profitan gak aneh jadi kalau misalkan di grup tuh kita tuh lebih ke ngasih signal dan analisa doang yang ngasih profitan itu biar tau member member Alhamdulillah Alhamdulillah yang ngasih testimoni tuh member gitu jadi kalau misalkan nanti boleh ya ini apa setelah yang di komen apa pertanyaan ini nanti dikasih link testimoni hyperlink gitu atau bisa langsung datang juga kesini boleh nanti bisa langsung ketemu juga sama membernya iya boleh boleh oke masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan menarik nah ini nih dari dari arini underscore nur f11 ini mungkin untuk masih basic juga ya halo master estimasi pemula bisa sampai expert untuk trading forex berapa lama katanya oke untuk expert ya untuk expert kebetulan gitu kan ya disini kita juga istilahnya udah punya program udah punya program udah berjalan angkatan kelima bahkan kayak gitu kan udah batch kelima dan Alhamdulillah dalam program tersebut kita punya silabus 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 gitu kan nah di silabus ini kita udah bagi-bagi udah susun udah rancang sedemikian rupa agar mempermudah gitu kan ya nah itu ada tahapan-tahapannya kayak gitu kan ya dalam waktu kurun waktu tiga bulan kurun waktu kurang lebih tiga bulan lah kurang lebih tiga bulan bulan pertama itu kita belajar basic lalu bulan keduanya udah masuk ke intermediate intermediate disini udah masuk ke apa pengenalan pengenalan indikator candlestick support dan resisten nah yang bulan yang terakhir nih bulan yang terakhir itu udah masuk ke advance atau masuk ke expert kayak gitu expert nah bulan ketiga ini udah bisa dibilang udah penggabungan tuh udah penggabungan antara apa indikator-indikator yang udah di kenalin gitu kan ya udah dipelajarin juga nah cara open posisinya itu atau cara strategi open posisinya gitu kan ya dipraktekin disana di bulan ketiga kayak gitu dikasih tahu dan dipelajari di bulan ketiganya kayak gitu kalau menurut saya cukup lah gitu kan apa tiga atau mungkin tambahan empat ya untuk bulan sekarang eh untuk sekarang tambahan satu bulan lagi jadi empat bulan itu udah bisa cukup lah untuk bisa jadi expert kayak gitu dalam trading gitu sih semoga membantu ya dan menjawab oke lanjut nih bagi gue sebawahnya nih dari Harris07 izin bertanya gimana caranya WD Profit setiap minggu meskipun ada yang lossnya gak masalah gak masalah sih karena yang itu akumulasi loss tuh gak bisa dihindarin jangan dihindarin kalau dihindarin malah loss beneran nah gitu sih jangan dihindarin kalau dihindarin itu malah loss beneran jadi loss itu diminimalisir aja bukan untuk dihindari karena pasti ada gitu loh pasti ada jadi kalau misalkan ada mau naik profit setiap minggunya tapi ada lossnya ya kalau satu loss dua loss gak masalah yang penting akumulasinya contohnya kayak gini ya dalam waktu deposit 10 ribu deposit 10 ribu dalam satu minggu profitnya 200 dolar itu boleh boleh ambil 200 dolar itu kan profit tapi kalau saya gak kayak gitu kalau saya naik profit gak tiap minggu ya tapi kesukanya tiap bulan kalau saya naik profit tiap bulan ketika bulanan nih bulanan pada saat butuh pada saat butuh kalau gak butuh-butuh banget lah ya kalau gak butuh-butuh banget ya gak usah gitu loh kalau gak butuh-butuh banget ya gak usah kalau misalkan disini disini tuh ya jadi profit tiap bulan berapa udah gitu lihat persentasinya contohnya hari bulan ini nih bulan ini saya mendapatkan profit 13% ya 13% dari modal kalau 20 ribu betulnya sekitar 2.500 ya ya 25 juta nah 25 juta ya saya bagi 2 biasanya tuh saya bagi 2 untuk apa ya yang setengah ini nih setengah ini bagi 2 ini ya setengah ini jadi sekitar 12 juta 13 jutaan saya ambil emang untuk keperluan dan sisanya ini tuh saya apa ya bukan kompon tapi saya gunakan untuk modal trading ke depannya jadi pada saat trading ke depannya ya pada saat loss pun itu gak ngambil dari modal saya gitu yang loss tuh adalah profitnya doang jadi psikologi pun akan lebih aman betul gitu jadi ya sama-sama kita ke money management ya jadi jeleknya detailing forex ya jeleknya detailing forex adalah ketika kita profit profitnya tuh pada suka diambil semuanya dan dia foyer-foyain gitu ya betul-betul pada langsung di foyer-foyain beli sana sini beli ini itu padahal ya dari pebisnis ya dari pebisnis mereka tuh punya akumul apa ya punya perhitungannya dalam contoh kayak gini contohnya gini dari dari apa ya oh gini dari penjual martabak penjual martabak konvensional dari konvensional target perbulannya itu atau keuntungan perbulannya itu adalah 100 juta ya dari 100 juta ini dari modalnya sebesar 1 M 1 M 1 M artinya apa artinya kan untuk mendapatkan untung 100 juta ini dia tuh sebulan 10% tapi ini tuh belum bersihnya gitu ada yang namanya apa gaji gaji karyawan terus ada lagi apa bahan baku betul ya untuk beli peralatan lagi terus untuk listrik air keamanan dan lain-lain gitu ya jadi pada ujungnya adalah biasanya tuh biasanya bersih-bersihnya itu sekitar 30-40% dari keuntungan perbulannya contohnya misalnya dari 100 juta ya bersihnya cuma 30%nya berarti 30 juta nah 30 juta dari 1 M berarti cuma 3% untungnya nah itu kayak gitu ya itu tuh 3% tuh udah termasuk besar loh besar keuntungan 3-5% di konvensional itu tuh udah termasuk besar gitu loh cuman di trading forex biasanya orang lu serakah gitu gak ada perhitungan seperti itu karena mikirnya kayak gini modal masih ada dalam berbetul uang gitu loh kalau misalnya yang tadi kalau misalnya yang tadi konvensional mereka mikirnya tuh modal saya udah habis untuk peralatan dan semua-semuanya udah luas duluan udah luas duluan gitu ya jadi ada yang namanya harus memberikan modal dulu sebelumnya awal nah kalau di trader enggak karena itu karena modalnya masih utuh 100% ya masih berbentuk uang deposit di situ jadi masih kelihatan uangnya tuh ya akhirnya apa keuntungannya diambil lalu di hambur-hamburkan beli itu beli ini jadi ujung-ujungnya pada saat MC bingung uang saya kemana itu real itu real dari saya pun dulu begitu tapi ketika saya belajar saya belajar dari orang pebisnis yang konvensional cara ngaturnya tuh gimana sih sedangkan keuntungan tuh gedenya gede saya tapi gue saya ketika contoh lah saya terkini rugi saya terkini rugi saya mau deposit lagi tuh saya nanya uangnya kemana saya udah bisa menjajar udah bisa membeli ini itu nah sama konvensional juga kayak gitu ya ketika perbulannya dia rugi dan dia tetap harus membayar karyawannya bayar semua kebutuhan beban-beban yang lainnya dan mengambil dari mana dari kas jadi mereka juga punya uang kas gitu kalau kita kan trader enggak punya uang kas ya profit ambil abisin profit ambil abisin MC tuh enggak ada uang kas gitu bener ya ada malah ini lagi scan KTP pinjol waduh scan KTP betul kan bener ya ada malah pinjol gitu itu sih itu jalannya ya jadi coba-coba lah ya jangan terlalu kita pun ya sama kita pun kita pun trader trader forex ya tapi kita pun tetap belajar dalam mengatur keuangan dalam mengatur money management bisnisnya konvensional karena mereka tuh bener-bener rapi dan disiplin perbuannya tuh ada pembagiannya gitu dari keuntungan bersih bukan keuntungan keuntungan kotor dari keuntungan kotor sisa keuntungan bersih dari keuntungan bersih itu dibagi dua lagi 50 buat kas 50 buat kebutuhan gitu buat sajian kemana-mana seperti itu jadi jangan jangan terlalu apa namanya jangan terlalu jangan terlalu kita ngotot pengen untung ditambah plus dikit kita malah ambil semua wah saya gak cocok di bisnis ini betul betul gitu menurut saya sih mindsetnya masih diperbaiki dulu iya belajar dulu bisnis tuh apa sih gitu jadi belajar dulu nih arti bisnis tuh apa sih gitu baru kita ketika udah sama pala pikirnya seperti pebisnis kebanyakan maka saya yakin di trading for itu bakal tumbuh dan berkembang gitu loh banyak yang gagal di trading for itu karena mereka mikirnya gak kesitu mikirnya sekarang deposit besok beli motor mobil iya sekarang deposit besok beli mobil bener-bener iya bener jadi ya apa untuk kesimpulannya kita harus belajar gini ya kalau misalkan kalau dari saya sih kalau profit nih ya kalau kita sedang profit gitu kan jangan terlalu euforia betul jangan terlalu euforia lalu itu begitu pun sebaliknya kalau misalkan kita terkena loss gitu kan ya ya jangan terlalu bersedih juga kayak gitu itu sih ya tadi kalau misalkan kita profit euforia dalam artian ya kita poya-poya terus ngabisin semua profitnya gitu kan dalam sekejap itu ya kurang-kurang bagus juga lah kayak gitu oke itu mungkin wow luar biasa ya udah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan udah kita jawab nih tuh dan pertanyaan tadi sekaligus menjadi penutup untuk episode kali ini yang belum terbaca mohon maaf tapi kita pasti baca juga dari episode-episode berikutnya ya oke oke jadi pantangin terus di DMX official jangan lupa subscribe dan jangan lakukan notifikasinya karena subscribe tuh gratis ya dan notifikasi tuh membantu Bapak Ibu untuk apa ketika kita masukin upload nih ya video baru video materi baru Bapak Ibu langsung menjadi nomor orang pertama yang nonton nonton yang tau yang tau loh bayangin semudah itu semudah itu mendapatkan informasi dari DMX gitu ya jadi jangan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya betul 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 dan jangan bosan-bosan juga ya teman-teman buat selalu bertanya juga boleh silahkan kok bebas ya bertanya seputar trading tentunya oke dan yang belum follow IG kita ya di DMX Education Center ya ada boleh kalau misalkan di nanti tuh ada ya di videonya di video Youtube ini kalau misalkan selama di DMX Education Center kalian muncul dan muter-muter artinya Bapak Ibu musubscribe kalau misalkan udah di subscribe pasti itu hilang gitu bener-bener oke oke mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan sekian ya teman-teman semuanya terima kasih teman-teman yang udah bertanya ya semoga apa yang udah teman-teman tanyakan bisa kita jawab tentunya udah dijawab semoga bermanfaat juga tentunya ya teman-teman sekali lagi terima kasih banyak mungkin untuk teman-teman yang sekali lagi ya teman-teman yang mau belajar lebih lanjut lagi yang mau lebih tahu lagi informasi tentang di DMX dan trading bisa langsung datang aja kok ke kantor atau ke KP Trader di DMX sama bisa di DMX di Jalan Garuda nomor 88 Andir Bandung oke oke kalau begitu tidak penyak lembar lagi saya pamit undur diri dan saya Son Son dan saya Widi sampai jumpa di episode berikutnya bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati